Pertandingan PSE Semarang melawan Dewa United Pakal menjadi laga yang menarik, sebab terdapat pemain baru Egi Maulana Fikri Pelatih sementara PSE Semarang M. Rituan mengaku pemainnya akan mengantisipasi pergerakan Egi yang juga pemain timnas Indonesia tersebut Di Dewa ada Egi, Egi pemain bagus, tapi saya lihat kekuatan Dewa United di kolektivitasnya, ujar M. Rituan di Semarang pada Rabu, tanggal 8 Februari tahun 2023 Rituan menyebut, tak hanya Egi yang harus diantisipasi, namun semua pemain Dewa United tetap harus dijaga dengan ketat Dari sisi penyerangan saat menguasai bola dari belakang, tidak panik ketika ditekan Nah itu semua adalah hal yang lebih saya warning daripada hanya Egi, dibanding putaran kemarin juga beda, jelas M. Rituan Petaka nomor 9 di PSIS, kebetulan atau kutukan? Pemain PSIS Semarang nomor punggung 9, Carlos Fortes kembali cedera saat melawan Persik Kediri pada Sabtu tanggal 4 Februari tahun 2023 lalu Muncullah di media sosial soal kutukan angka 9 di Laskar Mahesa Jenar Angka 9 menjadi menarik ketika ditarik mundur dan siapa saja yang pernah menyandang angka yang dianggap keramat itu Salah satu pembahasan dilakukan oleh akun Instagram at Semarang PSIS dengan judul postingan kutukan nomor 9 Akun tersebut membukanya dengan fakta Fortes sudah cedera 3 kali di musim ini Para penerus Indrianto Nugroho di PSIS dengan menyandang nomor punggung 9 memang beberapa pemainnya tercatat cedera Dwi Chandra Rukmana, yang memperkuat PSIS sejak 2016 juga sempat cedera dan harus absen Pemain nomor 9 lainnya ada Erik Dwi Ermawansyah yang bergabung dengan PSIS untuk berlaga di Liga 2 tahun 2017 Ia cukup berperan dalam promosi PSIS ke Liga 1 2018 Erik Dwi sempat mengalami cedera dan absen Ia juga sempat pindah ke tim PSIS Rembang, pemain muda itu meninggal karena sakit jantung pada tanggal 25 Januari 2019 Berikutnya ada pemain asing asal Brazil, Claudir Marini yang didatangkan tahun 2019 Claudir ternyata mengalami cedera retak tulang fibula dan absen cukup lama Di putaran kedua Liga 1 2019 ia kembali bermain Selama berlaga dia berhasil mencetak 3 gol namun kemudian ia kembali absen karena cedera Kemudian Aditya Joriguru, pemain nomor 9 PSIS yang memulai debutnya tahun 2020 ini sangat diharapkan gemilang dengan permainannya Namun lagi-lagi pemain dengan nomor 9 cedera dan harus absen lama Ia kembali bermain dengan nomor punggung berbeda, 79 Sebelum Fortes yang mengenakan nomor 9, ada Cefon Wals asal Jamaica yang didatangkan pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2021-2022 Ia kurang bersinar di PSIS dan juga mendapatkan cedera Yang terakhir adalah Fortes yang sudah beberapa kali cedera Penyandang nomor punggung 9 di PSIS seolah akrab dengan cedera, kebetulan atau memang kutukan? Nomor 9 keramat atau bawa apes di PSIS Semarang Kalau saya boleh ngomong jangan percaya itu, itu bagian dari syirik dan kita wajib tidak mempercayainya Jawab caretaker PSIS Semarang, Muhammad Ritwan kepada wartawan di lapangan Balasuga, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023